Puluhan wisatawan mancanegara liburan di Morotai, Pulau Rauh jadi pilihan mereka. Puluhan wisatawan mancanegara berkunjung ke Pulau Rauh, Kabupaten Pulau Morotai. Pulau Rauh sendiri memiliki beberapa lokasi wisata yang eksotis. Selain menikmati keindahan pantai, para wisatawan juga bisa berselancar dan snorkeling. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pulau Morotai, Kalbirasid, mengatakan di awal tahun 2023 ada puluhan wisatawan mancanegara berlibur ke Pulau Rauh. Kurang lebih 23 orang itu terdiri dari 20 warga Perancis, 2 warga Jerman, dan 1 warga Amerika. Kata Kalbirasid, Pulau Rauh kini sudah miliki homestay. Para wisatawan lalu langsung menempati homestay yang ada di sana hingga semuanya full. Katanya ada dari mereka yang menginap lebih dari satu minggu. Sebagai pemerintah daerah, Kalbirasid berharap wisatawan yang berkunjung ke Pulau Rauh atau ke Kabupaten Pulau Morotai bisa menetap cukup lama. Sehingga selain menikmati suasana wisata yang ada di Morotai, mereka juga membantu memutar roda perekonomian warga lokal dengan berbelanja kebutuhan sehari-hari ataupun cendramata di Pulau Morotai. Jadi memang di bulan Januari 2023 kurang lebih 2 minggu, Pulau Rauh itu dikunjungi oleh wisatawan mancanegara, jadi kurang lebih 23 orang. Itu berasal dari 20 warga Perancis, kemudian 2 warga Jerman, dan 1 warga Amerika. Kunjungan ke Pulau Rauh itu kunjungan untuk melihat secara dekat beberapa potensi wisata yang ada di Pulau Rauh. Kemudian mereka juga menikmati bagaimana berselancar, kemudian snorping dan mengelam, dan menikmati suasana pantai yang berada di Pulau Rauh. Berapa hari, Pak? Kurang lebih ada variasi, variasi tinggalnya di Pulau Rauh itu ada sangat kreatif. Jadi ada yang satu minggu, ada yang beberapa hari, bahkan ada yang lebih dari satu minggu. Oh itu yang untuk tempat tinggalnya mereka di? Tempat tinggal di Homestay. Tempat tinggal di Homestay, dan semua Homestay yang ada itu penuh di Pulau Rauh. Bahkan ada beberapa rumah warga yang itu bukan menjadi Homestay, itu terpaksa dibuka untuk jadi Homestay sementara. Ada berkeluarga juga? Ada berkeluarga. Suami istri? Ada suami istri, kemudian ada anak-anak juga ya? Yang dibawa ya? Yang dibawa pada saat mereka berusaha. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!